Perkiraan poin FIFA yang didapatkan Timnas Indonesia jika kalahkan Burundi. Inilah perkiraan poin yang bisa didapatkan oleh Timnas Indonesia jika berhasil menang atas Burundi. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia bakal dua kali menantang Burundi pada FIFA Matchday. Timnas Indonesia akan menantang Burundi pada 25 dan 28 Maret 2023. Seluruh pertandingan bakal dilaksanakan di Stadion Patriot Chandra Baga, Bekasi. Seperti yang diketahui, peringkat Burundi berada di atas Timnas Indonesia saat ini. Burundi berada di peringkat ke-141 FIFA saat ini dengan catatan 1075,27 poin. Sedangkan Timnas Indonesia masih bertahan di peringkat ke-151 dengan catatan 1033,9 poin. Posisi Timnas Indonesia yang berada di bawah Burundi membuat ada potensi poin besar yang didapatkan oleh anak Asus Sintae Yong jika meraih kemenangan. Timnas Indonesia diprediksi bisa meraih 5,39 poin jika menang atas Burundi berdasarkan perhitungan peringkat FIFA terkini. Hasil imbang akan membuat poin Timnas Indonesia bertambah menjadi 0,39. Namun, laga tersebut diprediksi tidak akan berjalan mudah untuk Timnas Indonesia. Pasalnya, Sintae Yong masih memiliki rekor negatif melawan tim-tim asal Afrika. Pelatih asal Korea Selatan tersebut sudah dua kali bertemu dengan dua tim asal Afrika. Sayangnya dalam dua pertemuan tersebut, tim asuhan Sintae Yong harus mengakui keunggulan. Selain itu, pemain Burundi diperkirakan bakal memiliki keunggulan secara materi dibandingkan para pemain Timnas Indonesia. Timnas Burundi punya banyak pemain yang saat ini tampil di Eropa. Saat ini ada 15 pemain Timnas Burundi yang tampil di Liga-Liga Besar Eropa. Satu pemain paling berbahaya dalam skuad Burundi adalah nama Saido Brahino. Pemain yang saat ini berkarir di Liga Yunani tersebut pernah jadi momok bagi klub-klub raksasa Liga Inggris. Tentu, pertemuan melawan Burundi jadi cara pelatih asal Korea Selatan tersebut untuk memperbaiki rekor pertemuannya. Timnas Indonesia tentu masih punya kans untuk meraih kemenangan pada laga tersebut. Tentu, kunci kemenangan adalah kerja keras dan semangat hingga akhir pertandingan. Timnas Indonesia juga harus bisa menyelesaikan peluang secara tuntas sebagai cara untuk meraih kemenangan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!